Ini kan membaca Membacanya ini dia berbentuk VL atau isim Membaca VL Maksudnya disini kan Antakro'ah ya, dia membaca Kata kerjanya, nah tapi si Takro'ah ini berbentuk VL atau isim Kalau dia berawalan Takkan Ustazah Berarti VL Dia VL, bukan isim Kalau dia diubah ke isim Berarti dia jadi Al-Firo'ah Kalau kita Menggunakan isim, kalimatnya Jumlahnya, berarti Bisa kita ubah ya, misalnya Al-an, ya ju-zu-la-ka Al-Firo'ah Kita udah belajar kan Kalau dia berbentuk isim Maka mubah syaroh aja, langsung Langsung kita sebut Isimnya apa, Al-Firo'ah Kita tinggal ubah aja Kan Antakro, dia fi'il Ya kan, tapi kalau kita ubah menjadi isim Masdar, dia jadi Al-Firo'ah Berarti ya ju-zu-la-ka Al-Firo'ah Kalau kita berbentuk isim Artinya Kamu boleh membaca Kamu boleh membaca Jadi Wahai saudaraku Ya akhi Kamu paham Bahasa Arab dengan baik Jadi karena dia udah Karena si kamu ini udah paham Bahasa Arab dengan baik Maka kamu udah boleh nih Sekarang membaca Semua buku Bahasa Arab Gitu maksudnya ya Jadi Ya just Sini bisa Diartikan juga Boleh atau bisa Jadi sekarang Kamu bisa membaca Semua buku Bahasa Arab Atau sekarang Kamu sudah boleh Kamu boleh membaca Semua Buku Bahasa Arab Jangan lupa Ya akhi Tafhamul Arobiyata Dia masuknya ke objek Tafhamul Arobiyata Kamu paham Bahasa Arab Bahasa Arab ini objek Objek ini Kalau makul Hukumnya harus Fathah Mansur Jadi Tafhamul Arobiyata Uftiarita belum hadir ya Biasa Antiawalan ya Samiri Rokam Sani Samiri lanjutkan Rokam Sani Sani Laaf Hamul Ya Laaf Hamul Faronsiata 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 Itu Itu Terima kasih Lanjut ya Lanjut ya Ya Lanjut Nahnu Fiswafah Wahid Warbain Kita di Halaman 41 Ismul Jim Bagian C Ya Tafadoli Iftahi Awalan Alkitab Silahkan Buka dulu Bukunya Uftiarita ya Uftisri Istamiri Lanjut ya Layam Kinuni Layam Kinuni Layam Kinani Ini Nuni Layam Kinuni Layam Kinuni Layam Kinuni Paronsiata Siati Ya Kitab Paronsiata Jadi Tadi Siata Ini Sekarang Siati Ya Paronsiati Karena Yang jadi Objeknya Ini Maksudnya Kitab Kitab Paronsiati Paronsianya Dia Jadi Mudah Mudah Iley Jadi Kitab Paronsiah An Akroal Kitab Objeknya Ini Kitabnya Ini Maksudnya Ya Ustazah Itu masih Belum kurang Paham Ustazah Masih Harokatnya Belakang-belakang Itu Belum Nah Ini Cuma Nanti Insyaallah Nanti Insyaallah Jadi Ini Cuma Cuma Buat Kalian Tulis Di Kertas Biar Nanti Buat Jadi Maklumat Tambahan Biar Kalian Tahu Shacklenya Gitu Ya Nah Terjimi Apakah Kamu La La Afham Saya La Afham Adalah Di depannya Tidak Tidak Faham Saya Tidak Faham Alfaronsia Apa Bahasa Alfaronsia Prancis 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 Layum Kino Kino Saya Tidak Bisa An Akoro Membaca Kitabah Buku Alfaronsia Buku Prancis Berbahasa Prancis Nah Al-An Unduro Lihatlah Kalian Antuma Lihat Di Fil Jumlah Fil Jumlah La Afham Alfaronsia Nah Ini Kita Udah Belajari Di Pelajaran Sebelumnya Kalau Ada yang Masih Ingat Tentang Musbat Sama Manfi Ada Musbat Ada Manfi Ada yang Masih Ingat Jadi Musbat Ini Kalimat Yang Jumlah Jumlah Kalimat Yang Apa Musbat Ini Positif Kalau Manfi Yang Negatif Kalau Positif Maksudnya Saya Paham Bahasa Perancis Kalau Dia Jadi Manfi Berarti Saya Tidak Paham Ada Tambahan Tidak La Disini Ada Tambahan La Berarti Dia Manfi Manfi Berarti Artinya Tidak Saya Tidak Paham Masih Ingat Nggak Musbat Manfi Di awal Pertama Nah Itu Positif Negatif Kalau Positif Sudah Jelas Dia Melakukan Saya Paham Tapi Kalau Negatif Berarti Saya Tidak Paham Kita Tambahkan Tidak Karena Disini Adalah Tidak Berarti Ini Jumlahnya Jumlah Manfi Jumlah Manfi Saya Tidak Paham Bahasa Perancis 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 La Yum Kinuni An Akroa Kitabal Perancis 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 Saya Tidak Mungkin Atau Saya Tidak Bisa Membaca Buku Bahasa Perancis Karena Dia Tidak Paham Bahasa Perancis Maka Dia Tidak Mungkin Membaca Buku Bahasa Perancis Dia Tidak Bisa Tidak Mungkin Ini Maksudnya Layum Kinu Ini Bisa Diartikan Bisa Atau Mungkin Tergantung Enaknya Aja Kalian Terjemah Nah Disini Juga Sama Layum Kinu Ini Kita Udah Belajar Kemarin Bareng Sama Yajuz Sama Yum Kinu Nah Kalau Yum Kinu Dia Tidak Pakai Li Jadi Mubasyaro Yum Kinu Ni Mubasyaro Langsung Dia Disambung Ke Mutakalin Yum 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 Kinu Nih Gitu Ya Jadi Kalau Saya Mungkin Yum Kinu Nih Saya Bisa Yum Kinu Tapi Kalau Misalnya Yajuz Dia Harus Ada Tambahan Li Nih Yajuz Li Gitu Ya Jangan Yajuzi Ini Salah Jangan Bukan Yajuzuni Bukan Yajuzuni Salah Tapi Yajuzuli Dia Ada Li Tapi Kalau Yum Kinu Ini Yum Kinu Nah Karena Disini Adalah Berarti Jumlahnya Manfi Sama Dia Negatif Jumlahnya Kalimatnya Berarti Saya Tidak Bisa Saya Tidak Mungkin Anak Ro'ah Membaca Buku Perancis Nah Disini Juga Sama Tidak Mungkin Apa Tidak Bisa Apa Tidak Bisa Membaca Membaca Ini Bahasa Arab Ini Membaca Anak Ro'ah Membaca Ini Bentuk Katanya Ini Fi'el Atau Ism Yang Mana Saja Akro'ah Anakro'ah Nah Fi'elun Atau Ismun Saya Tidak Atau Fi'elun Ya Udah Tentu Ini Fi'elun Anakro'ah Tapi Kalau Kita Ubah Menjadi Itim Dia Menjadi Al-Kiro'ah Dia Menjadi Al-Kiro'ah Berarti Kita Kalau Kita Mau Rubah Si Membaca Ini Berbentuk Ism Bisa Juga Layum Kinuni Al-Kiro'ah Atau Artinya Artinya Sama Artinya Sama Jadi Layum Kinuni Kiro'atah Kita Bil Faransi Artinya Artinya Sama Membaca 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 Layum Kinuni Anakro'ah Layum Kinuni Kiro'ah Itu Artinya Sama Saya Tidak Bisa Membaca Saya Tidak Mungkin Membaca Jadi Bahasa Arab Itu Kita Nggak Bisa Mengartikan Itu Sesuai Dengan Huruf Harfiah Kalau Sesuai Dengan Harfiah Nanti Jatuhnya Nggak Enak Didengar Misalnya Gini Layum Kinuni Anakro'ah Kalau Kita Terjemahin Secara Satu-satu Hurufnya Tidak Mungkin Saya Tidak Mungkin Saya Membaca Ada Akro'ah Ada Demir Anak Lagi Kan Nggak Enak Didengar Saya Tidak Bisa Membaca Nggak Enak Jadi Langsung Saya Tidak Bisa Membaca Sama Artinya Kalau Membaca Ini Berbentuk Ismun Yaitu Kiro'ah Layum Kinuni Kiro'ah Saya Tidak Bisa Membaca Ini Artinya Sebenarnya Sama Cuma Bentuk Katanya Ini Aja Yang Berbeda Karena Bahasa Arab Itu Bahasa Yang Kaya Jadi Dia Terkadang Berbeda Sigo Berbeda Bentuk Berbeda Wazen Berbeda Bentuk Ini Yang Membuat Adanya Kaidah Adanya Rumus Kalau Di Bahasa Arab Kok Idah Kalau Di Bahasa Inggris Rumus Formula Ya Kayak Gitu Ini Paham Kita Ulang Ulang Karena Memang Di Amstila Ini Kita Mengulang Pelajaran Yang Sebelum Kalau Untuk Fiil Mudah Bisa Dengerti Tapi Kalau Dijadikan Fiil Anda Belum Paham Dijadikan Isim Itu Isim Masdar Dijadikan Isim Masdar Nah Ini Nyambung Ke Sorof Jadi Kayak Koro Ayak Koro Kiro Atan Pernah Dengar Enggak Belajar Sorof Kata Bayak Tubuh Kita Batan Nah Kita Ini Isim Isim Masdar Nah Dia Ini Isim Gitu Artinya Sama Menulis Artinya Bisa Gitu Ya Gitu Atau Misalnya Jelas Saya Julis Julusan Gitu Ya Nah Julis Ini Isim Masdar Atau Misalnya Apa Ya Misalnya Solayu Soli Solatan Gitu Solatan Ya Solat Ini Kan Isim Masdar Dari Solayu Soli Artinya Sama-sama Solat Solat Artinya Solat Solayu Solayu Artinya Solat Sama-sama Pekerjaan Tapi Berbeda Bentuk Ini Ismun Ya Nah Nasamir Kita lanjut Ya Lanjut Ya Sama-sama Al-Ukhut Al-Ukhutu Al-Ukhutu Azizatuh Azizatuh Lataf 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 Hamul Lataf Hamul Arabiyati Walai Arabiyata Arabiyata Ya Nah Dia maf'ul Ya Objek Bukan Mudok-mudok Bunilah Itu Ya Bukan Dia kan Setelah PL Letaknya Jadi dia Objek Dia yang Dikerjakan Lataf Hamul Arabiyata Lataf Hamul Arabiyata Walayum Kinuha Antak Kra'a Hazal Kita Ba' Saudara 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 saya Azizah Saudara Perempuan Azizah Maksudnya Ukti Azizah Masa saudara perempuan Aziza Perempuan Aziza Tidak Mengerti Bahasa Al-Ami Bahasa Arab Dan tidak Tidak mungkin Membaca kitab ini Dan dia tidak mungkin Atau tidak bisa membaca buku ini Maksud Ini bukan saudaranya si Aziza Maksudnya Kita kalau Mau manggil seseorang kan Uhti Sri atau Uhti Elita Kayak Pengganti ya Misalnya Nabi Yuna Muhammad Nabi kami Muhammad Kalau di bahasa Arab itu sebenarnya ada ya Tapi masih jauh dan susah Namanya Badal Jadi ini kayak Misalnya gini kita kalau Ngomong Khadijah Asaida Khadijah Atau misalnya gini Ustaz Kita gak mungkin kan Manggil Ustaz itu langsung namanya Pasti kan kita mulai dengan Ustaz siapa Ustaz siapa Nah Ustaz itu sama kayak Al-Ustaz Al-Ustaz Misalnya Al-Ustaz Muhammad Paham gak Paham gak Nah ini cuma kayak Penghormatan sebutan aja gitu Biar lebih sopan gitu ya Pengganti gitu Pengganti Kan Badal Ini kan pembahasan di bahasa Arab itu Namanya Badal Badal itu artinya pengganti Pengganti Jadi dia Maksudnya Ustaz ini Si Azizah ini gitu Cuma ini anehnya Memang Kenapa ada disini Kita kan Kita belum Pembahasannya disana ya Ini memang agak sulit Tapi ini cuma Sekedar maklumat Buat kalian aja Nah Al-Ustaz Saudara Azizah Maksudnya gitu ya Saudara Azizah Tidak paham Bahasa Arab Nah Lataf Hamul Arobiyah Dia tidak paham Bahasa Arab kan Berarti bahasa Arab ini Si objek Sesuatu yang Tidak difahami oleh Si Azizah ini Ya kan Berarti kan si Arobiyahnya ini Kan dia Mafful Mafful Objek Berarti dia hukumnya Maksud Fathah Ya Di Lataf Hamul Arobiyah Ini jumlahnya Manfi Wala Musbat Manfi atau Musbat Datas Hamul Arobiyah Datas Hamul Arobiyah Manfi atau Musbat Negatif atau positif Negatif Negatif Karena ada La Tidak ya Berarti dia Manfi Ya Manfi Kalau Musbat Artinya tetap Positif Musbat itu artinya tetap ya Kalau Nafiyun itu kan artinya Meniadakan Tidak Itu Nafiyun Artinya Manfi Nah Kalau Manfi itu negatif Musbat Musbat Berarti jumlah ini Jumlah Manfi Jumlah negatif Ya Dia tidak paham Bahasa Arab Wala Yumkinu Ha Wala Yumkinu Ha Nah Di sini Kita lihat Yumkinu Ha Dia tidak bisa Ya Jangan merubah Yumkinnya Jangan merubah Karena Kita Di sini Domirnya Hiya Terus kita ubah Di Yumkin Jadi Tungkin Ini salah Salah Gak bisa Jadi Kita tambahkan Setelahnya Domir Berarti Wala Yumkinu Ha Kan Domirnya Hiya Wala Yumkinu Ha Dan Dia tidak mungkin Tidak bisa Entak Ro'ah Entak Ro'ah Hadar kitab Membaca buku ini Di sini Dia tidak mungkin Apa Membaca Membaca itu Kata kerja Membaca di sini Berbentuk Fi'lun Atau Ismun Fi'lun Fi'lun Ya Entak Ro'ah Di sini Fi'lun Terus Kalau misalnya Kita ubah ke Ismun Yaitu Al-Kiro'ah Dia Mubah Syaroh Langsung aja Gak usah pakai An Tapi kalau Dia berbentuk Fi'lun Kita Tambahkan An Nuzit An Kita tambahkan An Jadi Antak Ro'ah Gak boleh Layum Kinu Ha Tak Ro'ah Gak boleh Jadi Layum Kinu Ha Antak Ro'ah Gitu Nah Kalau misalnya Kita ubah ke Ismun Al-Kiro'ah Berarti langsung aja Mubah Syaroh Walayum Kinu Ha Kiro'ah Atah Dal Kitab Gak ada An Ya Mubah Syaroh Apa isimnya Yaitu Kiro'ah Kiro'ah Gitu Ya Mubah Syaroh Itu apa Ya Langsung Mubah Syaroh Langsung Langsung Jadi Walayum Kinu Ha Kiro'ah Mubah Syaroh Kita Baca Kiro'ah Had Dal Kitab Enggak Kita tambahkan An Enggak Coba Lihat Disini Kalau misalnya Dia berbentuk Fi'lun Dia ada Tambahan An Antak Kro'ah Gak boleh Kita langsung Walayum Kinu Ha Tak Kro'ah Gak Boleh Boleh langsung Kalau berbentuk Isim Layum Kinu Ha Kiro'ah Gitu Ya Tapi Kalau dia Berbentuk Fi'lun Ya Berarti Harus Ditambahkan An Layum Kinu Ha Antak Kro'ah Sampai 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 Insya 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 Jadi Ini sama Ya Berlaku Untuk Yajus Dan Yum Kinu Jadi Kalau misalnya Dia Berbentuk Fi'lun Takro Maka Kita tambahkan An Gak Boleh Langsung Walayum Kinu Ha Takro Ini Kotak Salah Kotak Salah Yang Sahih Yang Benar Layum Kinu Ha Antak Kro'ah Gitu Ini kalau Berbentuk Fi'lun Tapi kalau Berbentuk Ismun Yaitu Al-kiro'ah Ya Koro'ayakro'u Kiro'atan Ya Dia isimnya Maka Mubasyarah Langsung aja Kita baca Walayum Kinuha Kiro'ata Hadar Kitab Sampai 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 Nastamir 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 Rakam Rabi Rakam Rabi Layajuzulana Antatakallama Antatakallama Ini Pake Dombir Rahnu Ya Antatakallama 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 An Ikhwanuna Ikhwanina 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 Wahum Ogoibuna Anna Terjimi La Yajuzulana Kami Tidak Boleh Eh Kami tidak bisa ya Kami tidak bisa Kami tidak Tidak boleh Tidak boleh Kami tidak boleh Anak Takalam Berbicara Anak Takalam berbicara Berbicara Anikwanina Tentang Saudara-saudara Ini kan jamaah Tentang saudara-saudara kita Atau kami Boleh juga Kita kami boleh Kita wakum dan Mereka Ghoibuna Ghoibuna apa sudah Ghoib Ghoib artinya apa Tidak ada Karena mereka Gak ada gitu ya Gak ada Anak Anak disini gitu Sekarang Anak dari kami Maksudnya Jadi gini Kita tidak boleh Anak Takalam Berbicara Berbicara Maksudnya ngomongin Ngomongin Anikwanina Berbicara Tentang saudara-saudara kita Atau Maksudnya ngomongin Saudara-saudara kita Kita gak boleh kan Wahum Dan mereka Kembalinya ke siapa Ke ikhwan Dan mereka Sedangkan mereka itu Ghoibuna Anak Mereka itu Ghoibun Mereka gak hadir Mereka gak ada Orang-orang itu Saudara kita gak ada Anak Dari kita Kan ini lagi ngebahas Tadi kan kita yang gak boleh Jadi kita gak boleh Ngomongin Saudara kita Yang Mereka itu Gak ada Di antara Di antara kita Gitu ya Di sini Gitu lah ya Bahasa kita Gak ada berada Di sama kita Di sekarang Gitu ya Jadi intinya Kita gak boleh Ghibah Gitu kan Ini maksudnya gitu ya Jadi Karena disini Kita larangan Ghibah Maka yang Cocok terjemahannya Gak boleh Gak bisa ya Gak boleh Kita gak boleh Ngomongin Saudara kita Yang gak ada Orangnya Saat ini Disini Bersama kita Gitu kan Intinya gitu ya Nah disini Kita sama ya Kayak tadi Layajuzulana Layajuzulana Ini jangan sampai Kita ngerubah Nahnunya Ini diajuznya Jangan sampai Kita najuzu Lanajuzu Ini salah Bukan Lanajuz Tapi Layajuzulana Dia ada tambahan Li Jadi sidomirnya ini Ditaroknya setelah Li Jadi layajuzulana Gak boleh apa Berbicara Berbicara ini Di jumlah ini Berbentuk Fi'lun atau Ismun Fi'lun Fi'lun Ya An nata kalam Kalau misalnya Ismunnya apa Kalam 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 itu Isim Isim Kalam 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 Jadi Layajuzul Jadi kalau dia Berbentuk isim Mubasharof Langsung aja Kita bacanya Layajuzulana Al kalam An ihwanina Gitu ya Ini kalau misalnya Si Berbicara ini Berbentuk ismun Ya Mubasharof Tapi kalau Si Berbicara ini Berbentuknya fi'lun Ya Berarti kan jadi Natakallam Harus kita Tambahkan An Nujut An Ya Jadi Layajuzulana An natakallama An natakallama Nah Gak boleh kita Mubasharof Ngomong Layajuzulana Natakallam Nah ini salah Kotok Ya Harus Kita tambahkan An Layajuzulana An natakallama An ihwanina Wahum Goibuna An Gitu ya Paham sampai sini Kalau Antakra'a Tadi Antakra'a Kalau langsung Caya mana sih Walayum Nomor empat Nomor tiga Walayum Kinuha Kiro'ah Oh iya Kiro'ah Kalau dia Berbentuk ismu Ya Layum Kinuha Kiro'ah Kiro'atah Hadal kitab Gak pakai Al lagi Tidak Kenapa Karena setelah Kiro'ahnya ini Ada kali Ada kata Hadal kitab Jadi dia Mudok Mudok Mulai Jadi Kiro'ahnya Gak boleh pakai Al islam Karena dia jadi Karena dia isim Jadi mudok Jatuhnya Jadi Kiro'atah Hadal kitab Kalau disini Yang nomor empat Nayajuzulana Al kalam Karena setelahnya Gak ada isim lagi Langsung ke Huruf An Ya Ini memang agak sulit Kalian Karena memang Belum ini Ini cuma Malumat aja Jadi gak usah Dibikin pusing Ini cuman Gak tau Kalau kita langsung Jadilah Yajuzulana Al kalam Dia pakai Al islam Karena dia Jatuhnya bukan Idova Setelahnya Gak ada isim lagi Setelahnya Dia langsung Huruf Yaitu An Gitu ya Mungkin Kalau Ukti Alita Udah belajar Idova ya Tapi udah lupa Lupa Ada di Duru Seluruh Tapi lupa Saya juga Dilarang Duru Seluruh Kalau jam Tujuh Masih ini Masih banyak Kegiatan di rumah Beneran Beneran Kalau Bahasa ya Pokoknya ini Untuk maklumat aja Untuk maklumat Kalau misalnya Dia berbentuk isim Dia mau Bahasa Bahasa ditambahkan Tapi kalau Dia berbentuk Pilun Pilun Maka dia Harus kita tambahkan An An Natakalam Atau Al kalam Langsung 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 Isamiri Siapa sekarang Rialita ya Nomor Lima ya 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 Ustazah Ya Ustazah Ya Ustazuh Ya Ustazuh Ya Ustazuh Ya Ustazuh Bis surati Wala Udrisah Udrisah Udrisuh Wala adrusuh Udrisuh Wala adrusuh Biha dihadihit Tarih Wala adrusuh Biha dihadihit Tarih 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 Wahai Ustaz Apakah Mungkin Saya Memahami Bahasa Arab Dengan cepat Dan Tidak Belajar Cara Ini Dengan Metode Ini Atau Dengan Cara Ini Gitu Ya Ya Ustaz Wahai Ustaz Hal Hal ini Artinya Apa Apakah Ya Dia Istim Untuk Pertanyaan Apakah Hal Yumkinuni An Af Samal Arab Ya Disini juga sama Ya Yumkinuni An Af Sama Karena Disini Apa Mungkin Saya Mengerti Saya Paham Ya kan Karena disini Pahamnya ini Berbentuk Peklun Ya Berbentuk Peklun Maka Dia Harus Disambahkan An Yumkinuni An Afhama Kalau Misalnya Si Afham Ini Berbentuk Ismun Disini Apa Fahman Fahimaya Samu Fahman Berarti Fahma Berarti Kalau Misalnya Kita Ubah Jadi Ismun Hal Yumkinuni Fahmal Arobi Yati Bisra Ya Ini Kalau Kita Ubah Menjadi Ismun Fahmnya Ini Tapi Karena Disini Berbentuk Peklun Maka Kita Tambahkan An Gitu Ya Kita Tambahkan An Apakah Mungkin Atau Apakah Bisa Saya Faham Bahasa Arab Saya Mengerti Bahasa Arab Dengan Cepat Diserati Wala Adrusa Dan Tidak Belajar Atau Mempelajarinya Dengan Cara Ini Dengan Metode I Nah Ini Wala Adrus Ini Jumlahnya Manfi Atau Musbat Manfi Negatif Jangan lupa Dia ada La Berarti Dia Manfi Artinya Negatif Jumlah Ini kita Ngulang-ngulang Pelajaran Yang sebelumnya Ya Istamire Al-Anman Keputistri Rokom Apa ya Enam apa Saya Rokom Sadis Rokom Saya Tadi Yang Al-An Nafhama Al-Arabiyata Jai Dan Wayum Kinu Wayum Kuni Kinuna Yum Kinuna Ma'am Yum Kinuna Yum Kinuna An Nakura Al-Majalata Al-Arabiyati Al-Arabiyata Al-Arabiyata Pak Jimmy Sekarang Kami Paham Nah itu kan kami Kan Paham Al-Arabiyata Bahasa Arab Bahasa Arab Dengan Baik Wayum Kinuni Wayum Kinuna Dan kami Bisa An-Nakura Membaca Majalah Yang Berbahasa Arab Nah Al-An Nafhamu Al-Arabiyata Jai Nah disini Nafhamu Al-Arabiyata Jumlahnya Manfi Atau Mustad Yang mana Saya Nafhamu Al-Arabiyata Itu Itu Apa Positif 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 apa Bahasa Arab Lupa Musbat 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 Jadi kalau positif Musbat Kalau negatif Manfi 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 Musbat Al-An Nafhamu Al-Arabiyata Jahidan Sekarang Kita Paham Bahasa Arab Dengan baik Jahidan artinya Dengan baik Wayumkinuna Anakura Lihat disini Yumkinuna Jangan sampai kita Merubah jadi Numkinu Salah Jangan dimasukkan Sidomira di dalam Yumkinnya Tapi setelahnya Kita pisah Wayumkinuna Wayumkinuna Kita bisa Atau kita mungkin Cuma ini cocoknya Bisa ya Karena dia sudah Sama Bahasa Arab Karena si Nahnu ini Sudah Sama Bahasa Arab Maka ya Kita Udah bisa Kita bisa Membaca Majalah Bahasa Arab Nah disini juga sama ya Yumkinuna Anakura Dia Membacanya Berbentuk Peklon Anakro Nakro Nah kalau dia Berbentuk Peklon Nakro Maka kita Tambahkan An Anakro Jadi Yumkinuna Anakro Tapi kalau misalnya Si membacanya ini Berbentuk Ismun Maka kita Mubasyarah Langsung aja Kita bacanya Yumkinuna Kiro atal Majalatil Arabiyati Ya Kiro atal Majalatil Arabiyati Gitu ya Ini kalau kita Berbentuk Ismun Mubasyarah Tanpa An Gak pake An An ini khusus Untuk Peklon aja Gitu ya Intinya Nah Issamiri Walaupun sahabat Al-An Yaju Zulana An-Nakroja Minal Khosli Lir Apa dia Lir 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 Sekarang Saya Bisa Keluar Dari Kelas Ke Reha Itu apa ya Istirahat Untuk istirahat Nah Al-An Yaju Zulana Kita boleh Atau kita bisa Enakroja Nah disini bisa apa Bisa keluar Keluar disini berbentuk Filon atau Ismun Filon Filon Ya Nah kalau misalnya Ismun Kita ubah dulu ya Ke isi masdar Khorojaya Khurujan Khuruj 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 ini isim dari Khorojaya Khuruj Berarti Kalau misalnya Kita Ubah Jadi Ismun Ya Si Nah Khuruj ini Berarti Mubasyarah Al-An Yaju Zulana Khuruj Al-Khuruj Al-Khuruj Ya Yaju Zulana Al-Khuruj Kita boleh keluar Ya Yaju Zulana Al-Khuruj Gitu ya Ini kalau misalnya Dia berbentuk Ismun Tapi karena disini Berbentuk Fi'lun Nakhruj Maka Jangan lupa Kita tambahkan Al-An Yaju Zulana Al-Nakhruja Minal Fosli Lir Roh Hati Gitu ya Nah Lirroha ini artinya Istirahat Gimana tau Lebih gampangnya Gini dia Dari kata Istaroh Hayasari Istirahatan Istirahatan Bisa istirahatan Bisa rohatan Kalau di bahasa Indonesia Diserap dari bahasa Arab Kalau kita istirahat Istirahat itu Diambil dari bahasa Arab Istaroh Hayasari Istirahatan Gitu ya Jadi jangan Bingung ya Kalau rohatan ini Sama Dia diambil dari istirahatan Gitu ya Istaroh Hayasari Jangan lupa Rohatan artinya istirahat Gitu 6 Issamir Issamiri Rekam Samir Nomor 8 Siapa sekarang Putih 3 Yang 8 Ba'da'an Adarosa 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 Yadrusu Adrusa Ya Setelah Ba'da'an Adrusa Oh iya Tengahnya itu Ruh ya Jadinya ya Ba'da'an Adarosa Al-Arabiyata Al-Arabiyata Al-An Yumkinuni An Amtiyaku Biha Amtiyaku 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 Itu Biha Ustazah Nggak jelas Nambiha Biha Kulayau 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 Nambiha Avan sebentar UTI Elita Boleh Kalau mau Live Boleh Atau misalnya Mau nyimak aja Nggak apa-apa Kalau Lagi kurang Enak badan Kalau mau Nyimak aja Nggak apa-apa Ya Mak aja Syukur Alhamdulillah Siapa Kilah ya Ba'da'an Terjimi Rapan Sesudah Sesudah Belajar Bahasa Arab Sekarang Sudah saya Jangan lupa Domitnya Siapa Oh saya Sudah saya Saya belajar Bahasa Arab Sekarang Saya Bisa Saya bisa Ante aku Apa tadi ya Ini ya Ante aku Ante aku Apa ini Ante aku Berbicara Bicara Saya bisa Berbicara Dengan Setiap Biha itu Dengan 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 Bahasa Arab Ya Dengannya Setiap hari Nomor Lapan Ba'da'an Adrusha Al-Arabiyah Nah jadi Setelah Kalau misalnya Ada fi'lun Dia Letaknya setelah Pasti Dibasanya Jadi Fathah Makanya Tadi Kenapa Ana bacanya La yumkinuni An akro'a La yajuzulana Anatakallama Karena dia Terletak Sudah Di dahulian Kalau sudah Di dahulian Maka dia Jadi Nampak Dimana Jadi Fathah Di ba'da'an Adrusha Al-Arabiyah Setelah Saya Belajar Atau mempelajari Bahasa Arab Al-An Sekarang Yumkinuni Saya bisa Atau saya mungkin Enaknya kayak bisa ya Disini Dari jumlahnya Al-An Sekarang Saya bisa Berbicara Atau mengucapkan An-An Tiyakok An-An Tiyakok Fathah Karena ada An-nya An-An Tiyakok Saya berbicara Atau saya mengucapkan Ini sama aja Artinya ya Berbicara Dengannya Dengan bahasa Arab Lihat ya Biha Biha ya Kenapa dia Kembalinya ke bahasa Arab Karena kita bisa Lihat dari domilnya Aja dia Ha Mu'an Nah Sekarang kita lihat Yang Mu'anaz Apa La Robiyah Ya kan Dia La Robiyah Ini Mu'anaz Kan ada tambar butuhnya Ya kan Jadi Biha Bukan Bihi Salah La Yumkinuni Eh Apaan salah Al-An Yumkinuni Sekarang saya bisa Berbicara Dengan bahasa Arab Kula yaumin Setiap hari Ya Nah disini juga sama Ya Al-An Yumkinuni Sekarang saya bisa Berbicara An-Antiqo Ya ini Berbicaranya berbentuk Fi'lun Antik Nah maka kita tambahkan An Ya karena dia Fi'lun Tapi kalau misalnya Dia berbentuk Ism Ya Ismnya apa Ism masdarnya Nautoko Yansiaku Nutkon Ya Jadi Anutku Ya Kalau ism masdarnya Jadi Kalau misalnya Dia berbentuk ism Maka mau basara aja Langsung aja Kita bacanya Al-An Yumkinuni Anutko Oh jadi berubah 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 jadi Jumlah Enggak Jadi Fatha juga Anutko Bukannya Awalnya Awalnya itu Nutko gitu Nutko Anutko Jadi hidup Oh iya Oh iya Al-An Yumkinuni Anutko Biha Ya Sekarang Saya bisa Berbicara Ya Jadi maksudnya Ini langsung aja Nggak usah kita Tambahkan Ini kita ngulang-ngulang aja Biar kita makin Paham Jadi Layumkin Mulu Apaan Al-An Yumkinuni Anutko Biha Kula Yaumin Gitu Terus Lanjut Istamiri Rekom Kasih Nomor 9 Ize Kino K Ya Ya La yumkinuka La yumkinuka An Tadha La yam La yam Kino K An La yum Kino K An Tadha B B B Sayyara La Badda Laka Badda La Budda La Budda La Budda Laka An Tadha Hab Bil Bil hafalah Bil hafilati Bil hafilah Nam hafilah Artinya Jika Kamu bisa Itu ya Saga La yun kin Disini ada la Artinya tidak Berarti dia positif negatif Tidak ya Jika kamu tidak Bisa gitu berarti ya Tidak bisa atau tidak mungkin Jika kamu Tidak mungkin Pergi Pergi dengan Bisa ya roh mobil La yubat Budha luka La budha luka La budha luka Apa artinya ya La budha itu apa Harus Harus Anda Harus Kamu harus Kamu harus Anshadab Pergi Bil hafilah Bil hafilah Bil hafilah Belajari ya Di pelajari ya Di pelajaran sebelumnya Ida artinya Apabila atau jika La yum kinuka La yum kinuka Antadhaba Nah disini Yum kinunya ini Ada tambahan la Sebelumnya Berarti dia tidak Artinya jadi tidak Berarti dia jumlahnya Manfi Negatif Ya Tidak la yum kinuka Antadhaba Kalau Kalau kamu tidak Mungkin Pergi Dengan mobil Bisa ya roh La budha luka Kamu harus Pergi dengan Bisa gitu ya La budha luka Antadhaba Bil hafilah Ya La budha luka Antadhaba Bil hafilah Artinya Jadi Asayro artinya Mobil Alhafilah artinya Ya Istamiri Iza La Iza La Yajuzuli An Akro'ah Fil Fasli Uridu An Akro'ah Fil Bayti Fil Bayti Tadi Jimmy Jika Tidak Apa Jauh Jika Jika Jujuli Berarti saya Jika saya Tidak Bisa Membaca Itu kan Tidak Tidak boleh Atau tidak bisa Tabasah ya Bisa Atau boleh Jika Saya tidak Boleh Membaca Di kelas Di kelas Uridu Saya ingin An Akro'ah Membaca Ini juga Sama Apabila Ini Jumlahnya Mansi Atau Musbat Mansi Negatif Artinya Kalau Saya Tidak Boleh Kalau Saya Tidak Boleh Membaca Membaca Di sini Berbentuk Maka Dia harus Kita Tambahkan An Jadi Kalau Misalnya Dia berbentuk Ismun Maka Kita Ubahnya Ini Ubah Syarah Tampaan Kalau Ismun Nah Di sini Kita Sudah Pelajari Di pelajaran Sebelumnya Ada Ingatnya Uridu Sama Uhipu Itu Sama Uridu Sama Uhipu Jadi Ketika Uridu Uhipu Itu Artinya Saya Ingin Saya Suka Kalau Kita Langsung Si objeknya Ini Langsung Objeknya Ada Dua Bentuk Ada Kata Kerja Ada Ismun Juga Kalau Kata Kerja Kayak Gini Misalnya Saya Saya Ingin Membaca Kalau Berbentuk Fi'lun Maka Kita Tambahkan An Sama Uridu An Akro Tapi Kalau Dia Berbentuk Objeknya Ini Berbentuk Isim Nah Itu Basara Misalnya Saya Mau Misalnya Saya Mau Apa Kata Benda Misalnya Saya Mau Apa Misalnya Langsung Aja Jadi Dia Ada Yang Objeknya Itu Berbentuk Isim Ada Yang Berbentuk Fi'lun Kalau Isim Itu Isim Yang Tunggal Misalnya Buah Sayur Atau Pulpen Uridu Al-Uridu Al-Kalam Aku Mau Pulpen Nah Itu Berbentuk Isim Objeknya Tapi Kalau Misalnya Si Objek Ini Berbentuk Kata Kerja Wajib Kita Tambahkan An Gak Boleh Gak Boleh Langsung Uridu Akro Saya Mau Membaca Ini Kan Susunan Kalimatnya Berantakan Gak Rapih Jadi Biar Rapih Biar Jumlahnya Bagus Harus Kita Pisahkan Tengahnya Dengan Si An Ini Jadi An Ini Dijadikan Pemisah Fafil Fafil Jadi Pembatas Karena Nanti Akan Ada Pertemuan Dua Fi'lun Ya kan Uridu Sama Akro Dia Bertemu Dua Fi'l Jadinya Berantakan Jadi Kalau Dia Pakaian Itu Dia Fi'lun 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 Mudari Fi'lun Mudari Ya Fi'lun Acro Itu Ya Pasti Fi'lun Mudari Gak 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 Mungkin Fi'lun Madi Terus Kalau Isim Tadi Ustazah Yang Akro Jadi Tadi Misalnya Uridu Ikro I Langsung Gitu Uridu Al Kiro A Pakai Al Itu Pakai Al Kalau Misalnya Dia Gak Ada Isim Setelah Kiro A Kalau Misalnya Kita Bikin Misalnya Saya Ingin Membaca Buku Ini Berarti Kan Uridu Kiro Atta Hadal Kitabi Kiro Atta Hadal Kitabi Dia Jatuhnya Jadi Mudah Mudah Ilai Dia Jangan Pakai Al-Islam Tapi Kalau Dia Cuma Saya Mau Membaca Yaudah Uridu Al-Kiro Karena Dia Berbentuk Isim Ikro Samiri Samiri Terakhir Iza La Yem Kino Yem Kino Yem Kino An Nas Al An Mus Pilat Anila Pilati Pil Fasli Labud Dalana An Nabahas Apa Itu Ya Nabahas Nabahas Anil Makna Gitu Ya Anil Makna Pil Komus Pil Komus Sam Tarjimi Jika Kami Tidak An Selalu Bertanya Tidak Tidak Mungkin Tidak Gita Jika Tidak Kami Kan Kami Kami Tidak Tidak Pertanya An Mus Kila Ini Itu ya Tentang Kesulitan Atau Di dalam Kelas Di kelas gitu Labud Dalana Apa Tadi Kita Harus Kita Harus Nah Bahas Apa Mencari Bahas Mencari Mencari Maknanya Di Komus Tidak Layum Kinuna Layum Kinuna Mansi Aumus Bat Mansi Aumus Bat Layum Kinuna Yang mana Layum Masih Layum Kinuna Tidak Dia ada Lanya Berarti Mansi Kalau Kita Tidak Mungkin Bertanya Bertanya Tentang Kesulitan Di dalam Kelas Labud Lana Kita Harus An Nabhasa An Anil Makna Sil Komus Disini Juga Sama Labuda Lana Kita Sudah Belajar Di Labuda Labuda Lana An Nabhasa Jadi Kita Harus Mencari Tidak Boleh Langsung Labuda Nabhasa Tidak Boleh Langsung Labuda Lana Nabhasa Tapi Harus Kita Tambahkan An Juga Sama Sabudalana An Nabhasa Mencari Jangan lupa An Nabhasa Artinya Mencari Anil Makna Fil Komus Mencari Dari Maknanya Atau Cari Maknanya Artinya Di Komus Sampai Sini Kita Ngulang Udah Mulai Terbayang Lagi Yang Pelajaran Sebelumnya Jadi Disini Kita Udah Membahas Lagi Tentang Yajuzu Jumkinu Terus Tentang Uridu Uridu Terus Manfi Musbat Labuda Juga Sampai Sini Ustazah Iya Ustazah Kalau ada Misalnya Percakapan Apa Ustazah Seperti ini Pakai Video Gambarnya Biar Kita Dengar Misalnya Ini Tentang Tentang Apa Tadi Mansi Musbat Misalnya Ada Percakapan Video Biar Kita Lihat Percakapan Yang pendek Pendek Biar Biar Lebih Paham Lebih Apa Pakai Orang Atau Pakai Kartun Seperti Anak Berarti Dia Maksudnya Ke Hiwar Berarti Percakapan Ini Ini Gak Percakapan Ini Apa Bukan Seperti Maksudnya Ini Kan Kita Belajarnya Lebih Ke Teori Teori Kalau Misalnya Kita Mau Percakapan Dia Ada Dalam Percakapan Berarti Mungkin Maksudnya Ke Klasi War Tapi Kalau Misalnya Antuna Mau Lebih Baik Maksudnya Langsung Dipraktekin Ketika Belajar Nah Disitu Jadi Sama Aja Kita Seperti Kayak Gini Kita Hiwar Kita Lagi Bercakap Kita Lagi Bercakap Nah Ini Kita Bisa Sambil Nyambil Kita Ngobrol Disitu Kita Taktekan Kalimat Manfi Musbat Gitu Kan Nah Ini Seharusnya Harus kita Taktekan Makanya Antuna Kalau Bisa Kalau Bisa Kalau Misalnya Mau Bertanya Atau Ada Selingan Ngomong Mau Apa Silahkan Pake Bahasa Arab Lebih Bagus Bahasa Tapi Gak Pandeng Mau Itu Ujung Ujung Itu Gak Bisa Jadi Lam Jadi Lu Gitu Itu Apa Harokat Akhir Gak 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 Diwakasin Aja Misalnya Gini Kalian Ana Lagi Ngajarin Terus Abis itu Antih Mau Nanya Sama Ana Gitu Sada Sada Saling Coba Pake Bahasa Arab Gak Usah Ngomong Sada Ana Masih Ngomong Yang Ini Coba Antih Ngomong Sada Ana La'afham Hadar Gitu Ya Gitu Ya Ana La'afham Hadar Saya Gitu Gitu Kan Gitu Kan Jadi Kita Bisa Sambil Untuk Mempraktekan Ketika Antih Bilang Sudah 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 Afan Ana Lam Akham Berarti kan Antih Jumlah Antih Maksih 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 Gitu Jadi Coba Kita Maksih Jadi gini Kalau Bahasa Arab Kunci Itu Bukan Hanya Di Kita Faham Kita Faham Teori Tapi Justru Mumarosa Latihan Mumarosa Mumarosa Itu kan Latihan Pengulangan Kita harus Melatih Terus Mumarosa Nah Itu Kalau kita Cuma Belajari Teori Tanpa Praktek Itu Malah Jadi Lupa Tapi Kalau Antih Mau Dia Berbentuk Di Dalam Luar Itu Mungkin Masuknya Kelas Luar Cuma Memang Kalau Kalian Mau Belajar Kelas Pun Itu Akan Masih Jauh Untuk Belajari Ini Karena Dia Pembahasannya Akan Dari Dasar Pemula Jadi Makanya Kenapa Anak Selalu Selingi Ada Kalimat-kalimat Tinggalkan Bahasa Rap Misalnya Mubah Syarok Mubah Syarok Itu Langsung Biar Kalian Seling Ingat 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 Dikru 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 Itu kan Ingat Mengingat Adrus 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 Adkur Askur Askur Emang jumlahnya Apa Apa Artunya Askur Ma'am Arti Mau jumlahnya Gimana Jumlahnya Misalnya Biar kita Ingat Usazah Biar Biar kita Ingat Biar kita Ingat Dikai Nedkur Nedkur Kita Mengingat Itu Itu Jikir Doa Jikir Itu kan Artinya Jikir Itu kan Artinya Mengingat Ya kan Jikir 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 Itu kan Dari kata Jikir Itu kan Jikir 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 Mengingat Jikir 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 Itu kan Ingat Artinya Jikir Agar kita Ingat Gitu kan Gitu kan Gitu Selingin Dengan Bahasa Arab Kalau bisa Jadi Biar Misalnya Rokom 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 Nomor Sering bilang Rokom awal Rokom Rokom Itu Biar terbiasa Biar terbiasa Kalian Biar Biar kalian Ingat Kalau Misalnya Rokom Itu artinya Nomor Gitu Bahasa Bahasa Yang Insyaallah Kalau Sering Yang dipakai Gitu Jadi Ini harus Kalian ingat Nanti kalian Pakai Gitu ya Sahih Sahih Awkot Gitu Benar Atau Salah Gitu ya Sahih Koto Gitu Pak Sambil Koto Itu Salah Koto 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 bukannya salah bukan ya gitu ya tapi sini paham-paham lakonan apa-apa ya apa-apa minat enggak enggak kedengeran dan ilahuna hatas hamin wabih Allah jelas apa enggak wabih Allah cuma kalau mau ngomong kalau mau apa namanya yang tadi berbicara apa tadi berbicara aja lupa itu ngomongin bahasa nyata berbicara bisa takal lama ya takal lama ya takal lama berarti kalau saya berbicara atau mengucapkan bahasa Arab itu kan sekarang satu bahasa itu dia banyak ya misalnya kayak berbicara aja dia banyak bahasa Arab kayak gitu kan ya bahasanya tuh kayak banget kan ya bagaimana penggunaannya di dalam jumlah gitu ya Iya Ustazah kalau kita kan bahasa Indonesia kan saya-saya aja pakai saya teruskan kalau ini kan kata kerjanya pakai akal lama gitu ya saya berbicara akal lama gitu atau kalam atau kalam pakai ini lagi ya tak eh eh film motoriknya lagi ya atau kalam gitu karena atau kalam jadi harus diwaksikan lagi dongirnya ya kan oh gitu jadi jadi jadinya di laguna maka soal ayo bos ini apakah ada pertanyaan lagi maka soal insyaallah kalau pertanyaan banyak saja banyak cuman prakteknya itu Ustazah aja nanti yang ngajari deh Oh nih bahasa karena berhubung kita akan selalu enggak mungkin bicara sendiri kan bicara sama orang jadi ada ini maksudnya saya tuh video yang tanya bertanya gitu saling saling apa namanya percakapan gitu kan jadi pingin kita apa yang kita pelajari ada gitu videonya gitu kan ada artinya tapi belum saya belum dapatnya kayak gitu belum ini masih yang yang seperti ini seperti ini kan nggak ada ya tadi satu itu nggak ada harokatnya jadi saya pusing juga Ustazah ya udah tapi ini setiap ini dituliskan harokatnya iya suka sekalau Ustazah kita belajar ada harokatnya baru ditulis kalau enggak nanti salah lagi banyak corek-coreknya kalau saya sendiri kalau kalau sikun ya barang kalau sikun ya mungkin sampai dulu mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya bisa jatuh aja terus usahain ini kan kita udah mulai terakhir udah mau selesai pelajarin yang sebelumnya diulangi gitu kan diulangi atau nanti ketika kita mau mulai pelajaran jangan lupa untuk dibaca yang akan kita pelajari ini kayak besok nih kita kan akhir-akhir lantar jam maksudnya kalian baca dulu kalian coba ya jari-jari ya coba coba untuk membaca sendiri dan menerjemahkan sendiri dulu gitu coba kalian sakalin sama ini sudah ada dicari ke ini ya dari hak dari internal tapi kadang-kadang harokat itu salah ujung-ujung itu salah gitu jadi enggak enak banyak corek-coreknya kadang kan enggak bener yang ini cuma latihan aja jadi biar menguji kalian ya menguji ini aku bisa enggak bisa ngasih harokat ya nanti nanti kalau misalnya yang salah dibenerin hitung yang salah ini salahnya apa oh ini salahnya ini ini menguji kalian loh melatih ya jadi usahainya ini bacaan ini kan mumpung banyak nih contohnya nih langsir Allah water jamah bacaannya banyak coba kalian nanti ketika mau mulai lagi pelajarannya akan datang kalian baca sendiri dulu ya coba ikroi ya ikrona berapa saja gimana supaya biar ini ya apa dulu ya eh gimana ya bahasa Arab nih suka pingin gitu ya pingin mau berbicara tapi ribet saya rasa itu apa namanya agak sulit nangkepnya gitu jadi gimana saya agak ini ya jadi lambat enggak dapat-dapat dari dulu nggak bahasa sedikit-sedikit aja ya poli-polilan poli dan poli lainnya sedikit-sedikit amalin diaplikasiin nggak apa-apa harokatnya berantakan yang penting artinya itu bahasa Arabnya benar gitu bahasa Arabnya gitu ya maksudnya nggak nggak apa-apa harap misalnya Anastair Anastair misalnya gini kan kalau di pondok itu kadang suka minjam ember ya Anastair Dalwan Anastair Dalwan dong Anastair Dalwan Sie minjem dalwan Saya minjem ember kenapa Aastair Dalwan Kenapa nggak Dalwan kan Anastair Dalwan dia mah full objek kan tapi kita malah jadi domah Itu nggak apa-apa. Yang penting maksudnya untuk awal-awal kita belajar, itu yang penting artinya benar. Nanti kalau kartunya itu belakangan kita paham baru kita ubah. Jadi kalau ustazah dulu kan langsung praktik ngomong kalau di pondok kan? Sama, sama. Berantakan dulu. Cuma karena memang langsung ngomong. Langsung ngomong kan? Wajib untuk berbahasa Arab yang tertuntut. Beda dengan yang di rumah ini kan kita tata bahasa. Tata bahasanya itu yang perlu yang diajari jadi tambah pusing. Kalau bicara langsung kan ustazah ini gitu kan pakai langsung ngomong gitu. Nah cepat. Tapi kalau ini pakai gimana ya? Kayak mudah-mudah ilahi ini semua itu belum nangkep gitu. Kalau itu, kalau yang Anda tambahkan penjelasan Anda itu yang diambil pusing ya. Kalian cukup ini mudah-mudah tulis aja oh ini Idova. Tapi nggak perlu kalian pelajari ini komisasi Idova. Nggak usah ya. Yang penting kita masuk kalau kita paham di judul yang sedang kita bahas itu. Misalnya tadi ya judul. Yang penting kalian paham dia judul sama yang bikin. Selanjutnya itu cuma maklumat aja untuk kalian biar tahu oh ini Idova oh ini berarti Castro ini Farkas gitu ya. Itu aja. Karena nanti insya Allah ini jalanan waktu kalian bakal ketemu dengan judul itu gitu ya. Kita nyambung. Jadi nanti ini cuma biar kayak ada gambaran. Jadi ketika nanti kalian ketemu dengan judul ini kalian nyambung. Oh iya dulu kan ini gitu kan. Sama nggak? Cuma kalau bisa Ustazah tanpa metodenya Ustazah masalahnya kan ini kita di mana ya BBQ BBQ gitu kan itu ada metode-metode apa gitu supaya yang yang awam ini ini loh apa namanya lebih nangkep gitu ada video ada yang berwarna-warna gitu lebih seperti anak-anak gitu dibuat jangan langsung monoton nggak pakai harokat gini Ustazah jadi punya gitu ya metodenya itu seperti anak-anak aja deh kita dibuat nggak apa-apa yang penting kita seneng gitu jadi harus pakai powerpoint gitu ya anak saya kan gitu yang di SDIT kan gitu kan Ustazah ada ada percakapannya jadi ya dia nggak tahu nggak tahu tapi ya benar juga namanya ngomong-ngomong kan itunya ada orangnya gitu ada gambarnya ada lawan bicaranya gitu di bukunya tapi ya bahasa kita hari-hari gitu yang dibahas kan itu yang perlu kan bahasa kita sehari kalau itu mungkin harus ini dari ininya ya jadi harus merubah waktunya harus jangka panjang karena kita harus menyusun ulang ya kan menyusun ulang karena yang diajar ini kan nggak dari pondok gitu kan yang diajar ini dari awam emak-emak pula gitu kan emak-emak yang nggak tahu apa gitu makanya ada sempat mirim sodas-mukodas yang dipelajaran satu ya kan sengaja dia lebih kayak apa ya enggak cuma text aja gitu nggak dikirim WhatsApp gitu jadi bikin berupa gambar jadi lebih menarik aja dilihatnya jadi enak dipandang gitu kan semangat untuk membaca membaca musadatnya gitu kan tapi soal itu membantu nggak musadatnya yang anak-anak kirim ya sengaja udah yang kayak domir-domir itu kan saya kirim kan yang kayak huang rumah yang ini muskodat muskodat kosa kata kosa kata di pelajaran satu ada ya seperti itu warnanya cantik gitu kan lebih enak tulisannya enak dipandang ada artinya gitu ada artinya maka untuk belajar ya nah gitu mungkin ya nyicilnya gitu aja ya gitu mesti anak baru bisa kayak gitu kalau untuk powerpoint mungkin itu anak harus nyusun kan karena waktu ya waktunya tapi kan usah yang nyusun kan yang usah kan hanya nyampein yang nyusun kan pihaknya BBAQ bukan iya cuma maksudnya kan kita udah selesai nih udah nyampe akhir jadi nggak mungkin kalau kita ngulang gitu kan palingan ya yang anak bilang anak akan bikin video video jelasin sebentar untuk menjelasin gitu ke kalian gitu lewat video yang berupa tulisan kayak gitu jadi mungkin misalnya kayak gitu powerpoint kayaknya agak lama kalau misalnya penuh persiapan membuat materi ini penuh persiapan banyak sekali yang mau tapi metodenya itu pingin gitu ada apa namanya iya biar kita tolibah ini ada target misalnya dalam satu pelajaran ini tolibah bisa ngomong sedikit gitu kan ada targetnya gitu ada nggak targetnya bisa bisa memahami gitu ini bisa berbicara sedikit sedikit gitu kalau ngobrol memang agak sulit ya waktunya ini loh waktunya terbatas waktunya juga seminggu sekali nah itu makanya kenapa anak bilang kayaknya enaknya kita jatuh biar santai kalau kita mau jadi untuk mengepes kalian kemampuan kalian juga kalian bisa tapi udah bagus sekali nyampaiannya cuman kita yang agak lelet kalau misalnya penjelasannya udah ini makanya tetap aja kalian anak harus menguji secara praktek di kemampuan kalian bukan hanya secara teori gitu kan nah itu tentangan yang mudah-mudahan nanti kita bisa anak juga anak juga agak telat karena mungkin faktor ada gangguan kami sering gak masuk sering banyak gak masuk ini aja tadi mau gak masuk karena mau pulang kampung kan anak liburan kita kan liburan anak-anak tadi yang sebenarnya mau safar tapi karena gak jadi yaudah Alhamdulillah bisa belajar ini kita kan udah liburan anak-anak disana udah libur ya ya udah libur Alhamdulillah kita bisa masuk ya insyaallah deh nanti insyaallah anak pikirin lagi ya kenapa anak juga milik video singkat karena anak pikir kalau videonya terlalu panjang nge-betein untuk dilihat gitu kan selama bikin pendek biar kaliannya juga gak kalian juga kan ibu rumah tangga ya gak punya banyak waktu untuk imat karena mencari cara yang simpel tapi kalian bisa paham gitu kalian bisa sambil pulang itu aja sih pengennya gitu ya ini udah bagus banget sih kata-katanya itu udah yang udah yang biasa banget gitu cuma satu saya harokat itu memang gak ini kalau gundul itu tambah blank gitu kalau gundul kan kita biasa baca Al-Quran kan ada harokat gitu ya biasa senang bacanya kalau gak ada harokat emang gini nih agak jadi kemana-mana jadinya ininya insyaallah nanti ya nanti insyaallah anak jelasin dalam video nanti ini kemarin anak memang mau buat yang lanjutan video kemarin tapi karena yang gak sempat lupa tadinya harusnya tadi malam anak bikin cuma itu dia ada gangguan juga malam gitu insyaallah nanti tetapnya tetapnya sama nanti anak memang ada target untuk menjelaskan tentang harokat yang tadi yang saya masuk apa ya masuk gitu ya yang predikat objek itu mau anak jelasin biar nanti kalian ada gambaran ketika membaca tulisan yang dulu gitu ya terima kasih insyaallah panjang kepanjang panjang terima kasih Selamat pagi, Ustazah. Karena lupa kalau bebe aksi ini ada yel-yel, jadi harus, apa ya, jadi kita untuk penyemangat belajar. Yel-yel? Ya, yel-yel. Di akhir pelajaran nih, kita ucapin gitu ya. Oh, gimana caranya? Gimana ucapinnya? Ya, jadi kalau misalnya Anda bilang bebe aksi, kalian bilang pahmul Qur'an, ahlul jannah. Ya. Ustazah, nggak dengar? Pahmul Qur'an, ahlul jannah. Al-Quran, pahmul Qur'an, ahlul jannah. Pahmul Qur'an, ahlul jannah. Jadi, nanti kalau Anda bilang bebe aki, pahmul Qur'an, ahlul jannah. Pahmul Qur'an, ahlul jannah. Pahmul Qur'an, ahlul jannah. Gini-gini, giniin. Apa? Tangannya gini-gini? Nggak, nggak usah. Gue kirain, pikir pakai gerakan, kalau ya, ya, lah kan. Cukup itu aja ya, pahmul Qur'an ini untuk penyemangat kita ya. Biar kita makin semangat dan berbicara, biar kita bisa paham al-Quran menjadi ahlul jannah. Amin. Dari sini dulu ya, perjumpaan kita. InsyaAllah lanjut. Paham depan ya. Filusbo'il Qadim, minggu yang akan datang. Haya nakhtam di Alhamdulillah wa Kepalatul Negeri. Alhamdulillah wa Kepalatul Negeri. Subhanakallahumma wa Biyamnita. Subhanakallahumma wa Biyamnita. Wa ash'adu allah jahidna anta. Astagfirullah wa wa atubu ilaih. Al-akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. SyaAllah ma'ifazallah. SyaAllah. SyaAllah ma'ifazallah. SyaAllah ma'ifazallah. SyaAllah ma'ifazallah. SyaAllah ma'ifazallah. Terima kasih.